Nah guys untuk ide jualan atau ide bisnis kali ini atau ide usaha yang admin akan sampaikan kepada kalian yaitu ide bisnis jualan aksesoris keliling guys. Aksesoris sendiri itu banyak banget peminatnya bukan cuma anak-anak bukan cuma remaja tapi kadang emak-emak juga itu suka beli gitu kalau ke aksesoris itu. Kadang emak-emak kan butuh peniti, jarum pentul, lap, apa gitu. Nah contohnya si emang ini juga bisa menggunakan nah bukan hanya motor tapi dia bisa kadang jalan kaki juga bisa guys. Tapi banyak yang menggunakan motor, sepeda atau lain sebagainya atau gerobak yang nantinya bisa dijajakan lebih jauh lagi banyak konsumennya. Apalagi nih guys admin kasih tau untuk penjualan aksesoris ini kalau anak-anak itu usia di bawah 7 tahun itu ketika lihat emang-emang aksesoris itu pasti wajib banget buat beli guys. Apalagi kalau di aksesoris yang kalian jual itu ada mainan anak yang menarik buat mereka. Harganya sendiri untuk keuntungannya admin yakin untuk penjualan aksesoris ini itu omsetnya gede banget guys. Karena untuk mainan ini sendiri itu biasanya harga dari pabrikannya itu lumayan rendah dan untuk penjualannya sendiri itu ya lumayan maksimal lah untuk si emang-emangnya gitu kan. Kadang kalau jual itu mainan anak kalau anaknya nangis itu aduh kesempatan banget kayaknya gitu. Tapi ya tergantung trik pemasaran kita juga lah nantinya kita bisa sesuaikan aja dengan kondisi ekonomi dan kita perhitungkan dari modal yang kita keluarkan dan laba rugi yang nantinya kita hasilkan dari penjualan aksesoris ini guys. Tapi ini rekomend banget guys kalau menurut admin untuk penjualan aksesoris keliling ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian terinspirasi dari ide bisnis kali ini dan sampai jumpa di ide bisnis selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.